Kembali dalam Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa KPU Provinsi DKI Jakarta menyatakan sudah ada 4 bakal pasangan calon gubernur yang berkonsultasi melalui jalur persorangan di hari terakhir pendaftaran. Namun hingga minggu sore baru satu pasangan yang tengah melengkapi berkasnya. Komisioner KPU Provinsi DKI Jakarta Dodi Wijaya mengatakan hingga minggu sore sudah ada 4 bakal calon gubernur jalur independen yang berkonsultasi. Namun baru 3 calon yang sudah mengakses sistem informasi calon atau juga silon. Para bakal calon diharuskan mengumpulkan sebanyak 600 ribu KTP masyarakat sejakarta raya sebagai syarat untuk maju dalam kontestasi pemilihan daerah di Jakarta. Hingga saat ini baru pasangan bakal calon Dharma Pongrekun dan juga Erkun Wardana yang melengkapi berkas cukup banyak dan siap untuk datang ke kantor KPU DKI Jakarta lebih awal. Sedangkan untuk calon Sudirman Said, Nur Fajriansah dan juga Pompidah Hidayatullah ini masih dalam tahap konfirmasi kepada masing-masing tim pasangan bakal calon. Sejumlah persyaratan diantaranya adalah dukungan minimal pemilih yang termuat dalam DPT pemilu terakhir yaitu 618.968 dukungan dan harus berasal dari 4 kabupaten kota. Dari 4 yang sudah berkonsultasi, 3 sudah mengajukan asesi lon, kemudian yang sudah meng-input yang kita lihat cukup banyak dari Pak Dharma ya. Daripada Mabang Rekun sudah meng-input cukup banyak syarat dukungan. Dan kami menunggu dan menghimbau kepada semua para bakal calon agar mengikuti jadwal sesuai dengan ketentuannya, yaitu paling lambat hari ini Minggu 12 Mei pukul 23.59 untuk dapat menyerahkan syarat dukungan minimalnya sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.